Mark Marquez bakal tinggalkan Gresini Racing. Red Bull bakal tandemkan dengan Pedro Acosta. Mark Marquez, salah satu pembalap paling berprestasi dalam sejarah MotoGP, dikabarkan akan meninggalkan tim Gresini Racing. Informasi ini mencuat setelah Marquez terlihat sedang melakukan negosiasi dengan Red Bull, sponsor pribadinya, di sela-sela gelaran MotoGP Mugello hari ini. Langkah ini diprediksi akan membawa perubahan besar dalam peta persaingan MotoGP musim depan. Kehadiran Marquez di padat MotoGP Mugello tidak hanya menarik perhatian para penggemar dan media, tetapi juga memicu spekulasi mengenai masa depannya. Menurut sumber yang dapat dipercaya, Marquez sedang dalam tahap akhir negosiasi dengan Red Bull, perusahaan minuman energi yang telah lama menjadi sponsor pribadinya. Red Bull diketahui memiliki pengaruh besar dalam dunia balap motor, khususnya di tim KTM. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa Red Bull KTM telah mengambil langkah cepat untuk memastikan Marquez bergabung dengan mereka. Red Bull KTM Factory Racing berencana menempatkan Marquez sebagai tandem Pedro Acosta, pembalap muda berbakat yang saat ini membela Red Bull Gas-Gas Racing Team. Duet Marquez dan Acosta diperkirakan akan menjadi kombinasi yang sangat kuat, mengingat pengalaman dan keahlian Marquez serta talenta muda Acosta. Perubahan ini juga akan berdampak signifikan pada susunan pembalap di tim Red Bull KTM. Brad Binder dan Jack Miller, yang saat ini membalap untuk tim utama Red Bull KTM, diperkirakan akan turun ke Red Bull Gas-Gas Racing Team pada musim MotoGP 2025. Binder dan Miller akan memberikan pengalaman dan stabilitas pada tim satri tersebut, sambil tetap berkompetisi di level tertinggi MotoGP. Perpindahan Marquez ke Red Bull KTM, diakini akan membawa perubahan besar dalam dinamika kejuaraan. Marquez, yang telah memenangkan banyak gelar juara dunia, akan membawa pengalaman dan determinasi yang luar biasa ke tim barunya. Sementara itu, Pedro Acosta akan mendapat kesempatan untuk belajar dan berkembang di bawah bimbingan salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Para penggemar MotoGP tentu saja menantikan konfirmasi resmi mengenai perpindahan ini. Jika benar terjadi, langkah ini akan menjadi salah satu pergerakan terbesar dalam sejarah MotoGP, mengingat dampaknya tidak hanya pada tim yang terlibat, tetapi juga pada persaingan secara keseluruhan. Dengan MotoGP Mugello sebagai latar belakang dari negosiasi ini, dunia balap motor akan terus memantau perkembangan situasi ini. Para penggemar di seluruh dunia menunggu dengan antusias apakah Mark Marquez akan benar-benar bergabung dengan Red Bull KTM, dan bagaimana hal ini akan mempengaruhi musim-musim MotoGP yang akan datang. Mark Marquez terpantau kunjungi pada Kred Bull Gas Gas Racing Team, pertanda negosiasi kontrak baru di MotoGP 2025. Pada sebuah sesi latihan di sirkuit, Mark Marquez, pembalap andalan dari Gresini Racing, tertangkap kamera sedang mengunjungi pada Kred Bull Gas Gas Racing Team. Kunjungan ini segera memicu spekulasi tentang kemungkinan Mark Marquez tengah melakukan negosiasi kontrak baru untuk musim MotoGP 2025. Langkah Marquez ini tidak hanya mengejutkan para penggemar, tetapi juga para pengamat MotoGP. Mark Marquez, yang dikenal sebagai salah satu pembalap paling berbakat dan berpengalaman di ajang MotoGP, nampaknya tengah mencari peluang baru setelah masa depannya di Gresini Racing dipertanyakan. Keberadaannya di pada Kred Bull Gas Gas Racing Team menjadi indikasi kuat bahwa ia mungkin sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan tim tersebut. Sementara itu, berita lain yang tak kalah menghebohkan datang dari Pedro Acosta. Pembalap muda berbakat ini telah resmi mengumumkan kepindahannya ke KTM Factory Racing untuk musim MotoGP 2025. Kepindahan Acosta ke tim pabrikan ini menandai langkah besar dalam karirnya, setelah sebelumnya menunjukkan performa gemilang di tim satelit gas-gas racing team. Keputusan Acosta untuk bergabung dengan KTM Factory Racing memperlihatkan ambisinya untuk terus berkembang dan bersaing di level tertinggi MotoGP. Tim KTM sendiri menyambut baik kedatangan Acosta dan optimistis bahwa bakat muda ini akan membawa energi baru serta prestasi membanggakan bagi tim. Dengan perkembangan ini, musim MotoGP 2025 menjanjikan persaingan yang semakin menarik. Potensi perpindahan Marquez ke Red Bull Gas-Gas Racing Team dan kehadiran Acosta di KTM Factory Racing dipastikan akan menambah dinamika dan antusiasme para penggemar MotoGP di seluruh dunia. Mark Marquez tinggalkan Gresini Racing, kembali jadi incaran pramak racing di MotoGP 2025. Pembalap MotoGP terkenal, Mark Marquez, mengumumkan keputusannya untuk meninggalkan Gresini Racing di akhir musim ini. Kabar ini langsung menarik perhatian berbagai tim, termasuk pramak racing, yang kini kembali mengincar jasa pembalap Spanyol tersebut. Pilihan pindah ke pramak racing dinilai lebih rasional bagi Marquez mengingat tidak adanya bentrok sponsor pribadi dibandingkan jika ia bergabung dengan Ducati Lenovo. Keputusan Mark Marquez untuk hengkang dari Gresini Racing mengejutkan banyak pihak, mengingat performanya yang cukup solid bersama tim tersebut. Namun, tantangan dan ambisi untuk kembali bersaing di level tertinggi membuatnya mempertimbangkan opsi lain untuk masa depan karirnya. Pramak Racing, tim satelit Ducati, dikabarkan menjadi pilihan yang paling memungkinkan bagi Marquez karena dapat Desmosedici IP terupdate. Tidak hanya karena performa tim yang kompetitif, tetapi juga karena alasan sponsor. Marquez memiliki beberapa sponsor pribadi yang potensial bisa bentrok dengan sponsor utama Ducati Lenovo jika ia memilih bergabung langsung dengan tim pabrikan tersebut. Imark Marquez adalah salah satu pembalap terbaik di MotoGP dan kami sangat tertarik untuk bekerja sama dengannya. Kami percaya bahwa kehadiran Marquez akan memberikan dorongan besar bagi tim kami untuk bersaing di papan atas. Iujar Paolo Campinotti, pemilik Pramak Racing. Keuntungan lain bagi Marquez jika bergabung dengan Pramak Racing adalah fleksibilitas dalam mengatur kontrak dan dukungan yang lebih besar terhadap sponsor pribadinya. Hal ini berbeda dengan tim pabrikan seperti Ducati Lenovo yang memiliki aturan ketat terkait sponsor dan pemasaran. Di sisi lain, Manager Mark Marquez mengungkapkan bahwa pembalap dengan julukan At the End of Cervera, I ini sedang mempertimbangkan semua opsi dengan mata. Ikami masih dalam tahap diskusi dengan beberapa tim, termasuk Pramak Racing. Yang terpenting adalah menemukan lingkungan yang mendukung karir Mark secara keseluruhan, baik dari segi performa maupun sponsor, Iujar Manager Marquez. Dengan segala pertimbangan ini, banyak pengamat MotoGP yang memprediksi bahwa Pramak Racing adalah pilihan paling logis bagi Marquez. Selain mendapatkan dukungan penuh dari Ducati, Pramak juga menawarkan peluang bagi Marquez untuk tetap menjaga hubungan baik dengan sponsor pribadinya. Perkembangan ini tentu akan menjadi sorotan utama di dunia MotoGP dalam beberapa minggu ke depan. Para penggemar dan tim-tim lainnya akan menantikan keputusan akhir dari Mark Marquez terkait tim mana yang akan menjadi tempat berlabuhnya pada musim depan. Mark Marquez, pembalap Gresini Racing, start dari posisi keempat dan optimis rebut juara di MotoGP Mugello setelah finish posisi kedua di sprint race. Mark Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, menunjukkan performa gemilang di sirkuit Mugello. Setelah berhasil finish di posisi kedua dalam balapan sprint race kemarin, Marquez akan memulai balapan utama dari posisi keempat. Dengan semangat dan optimisme yang tinggi, Marquez yakin mampu merebut gelar juara di MotoGP Mugello kali ini. Pada sprint race yang berlangsung kemarin, Marquez tampil impresif sejak awal. Mengawali balapan dari posisi keempat, ia dengan cepat memanfaatkan celah dan melakukan manuver-manuver berani yang membawanya naik ke posisi kedua. Sprint race yang berlangsung sengit tersebut menjadi ajang pembuktian bagi Marquez bahwa ia masih memiliki kemampuan untuk bersaing di puncak klasemen MotoGP. Saya sangat puas dengan hasil sprint race kemarin. Tim Gresini Racing telah bekerja keras untuk memberikan motor yang kompetitif dan saya merasa sangat nyaman di atas lintasan. Finish di posisi kedua memberikan saya kepercayaan diri untuk balapan utama nanti, ujar Marquez dalam konferensi pers setelah balapan sprint race. Optimisme Marquez tidak lepas dari catatan waktu yang konsisten dan kemampuan adaptasinya terhadap perubahan kondisi lintasan. Sepanjang sesi latihan dan kualifikasi, Marquez terus menunjukkan peningkatan performa. Keberhasilannya menduduki posisi keempat pada starting grid menjadi modal penting dalam upayanya mengejar podium tertinggi di Mugello. Sirkuit Mugello selalu menantang, dengan karakteristik lintasan yang membutuhkan teknik dan strategi balap yang matang. Saya telah mempersiapkan diri dengan baik dan belajar dari setiap sesi yang kami lalui. Saya yakin kami bisa memberikan yang terbaik di balapan utama, tambah Marquez. Balapan di Mugello kali ini menjadi salah satu yang paling dinantikan oleh para penggemar MotoGP. Sirkuit yang dikenal dengan lintasan cepat dan tikungan tajam ini selalu menghadirkan aksi balap yang menegangkan. Kehadiran Marquez di barisan depan dipastikan akan menambah seru persaingan, terutama dengan para pembalap top lainnya yang juga bertekad untuk meraih kemenangan. Tidak hanya para penggemar, namun juga tim Gresini Racing menaruh harapan besar pada Marquez. Direktur tim, Nadia Padovani, menyatakan bahwa persiapan tim telah dilakukan secara maksimal dan seluruh anggota tim sangat mendukung upaya Marquez untuk meraih hasil terbaik. Kami sangat bangga dengan performa Mark selama akhir pekan ini. Ia telah menunjukkan dedikasi dan semangat juang yang luar biasa. Kami yakin ia bisa memberikan hasil terbaik di balapan utama nanti, hujar Gresini. Balapan utama di Mugello akan menjadi ajang penentu bagi Marquez dan tim Gresini Racing. Dengan semangat tinggi dan dukungan penuh dari tim, Marquez diharapkan mampu mengulang kesuksesan dan mungkin bahkan membawa pulang trofi juara dari sirkuit yang legendaris ini. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia akan menantikan aksi spektakuler dari sang juara dunia 6 kali tersebut. Aksi Mark Marquez di balapan utama MotoGP Mugello ini tentu akan menjadi sorotan utama dan menjadi salah satu momen yang paling dinanti dalam kalender MotoGP musim ini. Apakah Marquez mampu mewujudkan optimisme dan ambisinya untuk menjadi juara? Semua akan terjawab dalam balapan yang penuh adrenalin di sirkuit Mugello. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!